Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Museum di Hatiku. Halo Sobat Mora, perkenalkan nama aku Sally, ditemani oleh Kayu Dia. Halo Sobat Mora semua, dalam acara Bedah Koleksi Mora. Di episode ketiga ini, kita akan membedah koleksi Sang Ratu Lari Jarak Jauh Indonesia. Dia adalah Tria Ningsi. Udah pada tau kan Sobat Mora? Tria Ningsi lahir di Semarang, 15 Mei 1987. Dia adalah seorang pelari Indonesia nih, cabang olahraga atletik. Lari jarak jauh nih kak. Keren banget ya. Nomor larinya ada di 5.000 meter, 10.000 meter, dan lari maraton. Ia sudah mendapat prestasi yang banyak sekali, apalagi di ajang SEA Games nih kak. Keren. Sehingga dia mendapat julukan Ratu Lari Jarak Jauh. Wow. Tria Ningsi meraih 11 medali emas nih, sepanjang ajang SEA Games. Yang pertama ada 2 medali emas SEA Games ke-24 di Thailand tahun 2007. Yang kedua ada 2 medali emas SEA Games ke-25 di Laos tahun 2009. Yang ketiga ada 3 medali emas SEA Games ke-26 di Palembang, Indonesia tahun 2011. Yang keempat ada 1 medali emas SEA Games ke-27 di Myanmar tahun 2013. Dan yang terakhir ada 2 medali emas SEA Games ke-28 di Singapura tahun 2015. Nah sobat mora banyak sekali ya prestasi Tria Ningsi di ajang SEA Games. Museum Olahraga Nasional nih punya beberapa koleksinya dari Ratu Lari Jarak Jauh. Nih ada apa aja nih kak? Ini yang pertama ada kaos tanding warnanya merah putih mereknya Mizuno. Nih yang di depan aku ada 2 pasang sepatu nih sobat mora. Yang ini yang warna putih merek Mizuno juga dan yang warna kuning merek ASICS. Selain koleksi-koleksi yang kami tampilkan ini ada juga sepatu lari, jaket, kostum, dan celana tanding milik Tria Ningsi. Yang dihibahkan ke Museum Olahraga Nasional. Oh iya kak, Tria Ningsi juga pernah tampil di Olimpiade London tahun 2012. Keren banget. Iya walaupun tidak membawa kemenangan untuk Indonesia, namun dia tetap semangat nih untuk memperlihatkan prestasi Indonesia di mata dunia. Keren ya? Keren. Oh iya kak Selly, ada pesan juga nih untuk sobat mora dari Tria Ningsi. Pahlawan olahraga adalah mereka yang berjuang untuk membangun prestasi olahraga Indonesia, berjuang mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, serta memiliki integritas dan tidak mengkhianati bangsa. Ia juga berharap semoga prestasi olahraga di Indonesia lebih baik dan masyarakat juga semakin banyak yang sadar untuk berolahraga. Jadi sobat mora semangat ya. Makanya sobat mora ayo berolahraga dan juga rajin berlatih agar kita meraih prestasi seperti Tria Ningsi. Wow, buat sobat mora nih yang ingin lebih banyak tahu tentang sejarah-sejarah olahraga bisa datang ke Museum Olahraga Nasional. Atau bisa juga nih kak Selly, mendaftarkan sekolah atau universitasnya sobat mora untuk mengunjungi Museum Olahraga Nasional secara virtual. Wow, udah keren ya sekarang ya. Museum Olahraga Nasional selain bisa dikunjungi secara langsung, bisa juga secara derinya. Iya, melalui via Zoom. Jadi didaftarkan segera ya untuk mengikuti virtual tour museum. Nah, kalau buat datang nih nanti setelah PPKM-nya sudah berakhir, bisa datang ke Museum Olahraga Nasional. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan 5M-nya ya sobat mora. Iya, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Stay safe and stay healthy untuk semua sobat mora dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di bedah koleksi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Museum, ayo olahraga. Museum di hatiku. Wabarakatuh sobat mora. Wabarakatuh. Wabarakatuh. selamat menikmati